Cuaca nih, lagi lumayan panas lor. Udara begini memang paling pas buat menanam buah naga. Tapi masalahnya, kalau panas begini, aku jadi gampang cuape lor. Eh, ada anak-anak lagi pada mau kemana tuh? Wah, kayaknya mereka bisa nih bantu aku. Eh, Jang, Jang. Pada mainan apaan? Main game. Oh, pada lagi nge-game? Iya. Daripada nge-game HP, mending main game sama aku aja. Nanti yang menang, aku kasih hadiah. Bener nih, dapet dia. Bener, masa gohong. Mau gak, mau gak? Mau. Yuk, sini, 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 sini. Nih. Game-nya nih, lomba. Ngumpulin buah naga. Nah. Satu, dua, tiga. Dah. Kamu kenapa gak lari? Kan tadi mas Gundul bilangnya sampai nang tiga. Kan saya nang empat, jadi gak lari. Hadeh. Ulang, 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 ulang. Ulang, ulang. Aduh. Maksudnya kan abang-abang. Mantang-mantang cuma aku hitung sampai tiga. Kau yuk gak lari toh. Nyajah. Taruh dulu, taruh. Yowis. Kita ulang lagi yuk. Ulang, 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 ulang. Biar adil, ulang. Yuk. Nomor empat ya. Iya. Yuk. Satu, dua, tiga, empat. Mulai. Bisa nyantai ini. Aduh. Hah? Sekarang aku bisa nyantai. Sekalian toh, anak-anak jadi bisa bermain sambil berolahraga. Biar gak mainan HP terus. Ayo, Jah. Siapa yang paling banyak ngumpulin buah naga? Tak kasih hadiah. Oh, yolo. Tanaman buah naga termasuk dalam keluarga kaktus lho. Karena permintaan yang tinggi, buah naga mulai populer dibugidayakan di Indonesia sejak tahun 2000. Namun, tanaman ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Melainkan berasal dari Meksiko. Ada berbagai jenis dari buah naga di Indonesia. Kalau yang ini, jenisnya buah naga daging merah lho. Rasanya, wanis banget. Seger. Wah, aku gak sabar mau nyicipi. Kok kaget dimasukin keranjang? Kan gak tau siapa yang menang. Oh, yudah, gitu sih. Sini. Nih, capek kan tadi? Sehat? Nah, biar seger makan buah naga. Ya? Hah? Nah. Nih, 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 seno. Bukan lagi. Anak-anak sehat. Ratu juga gak agak capek. Lu, aku habis panen buah naga di Kecamatan Cijambe, Kota Subang, Jawa Barat. Udah panen banyak tuh. Iya, teh. Ini lagi panen buah naga. Ini kalau dibikin masakan enak tuh. Dibikin masakan? Iya. Bikin masakan apa, teh? Pokoknya ada deh. Boleh, boleh, boleh. Iya. Lur, karena buahnya mau dijadikan jus, aku dan Tesri mau memanfaatkan kulitnya untuk diolah jadi mie karbonara lho. Kalau dimakan langsung, pasti rasanya kurang enak tau lho. Makanya, mau dibikin jadi mie dulu. Biar mantep. Sementara Tesri mengiris bawang putih, bawang bumbay, dan daun bawangnya, aku mau mengolah mie kulit buah naganya. kulitnya aku pisahkan dari dagingnya. Sambil kuiris kecil-kecil. Baru setelah itu, aku tumbuh hingga halus. Karena kulitnya agak liat, harus pakai tenaga yulur. Biar cepat halus. soalnya aku udah lapar. Dulu selesaikan ya. Aku mau nanis dulu. Dulu ini ada terigu, air, minyak, sama garam. Tolong bikinin minyak ya, Dulu. Oh, ya teh. Ya, makasih ya, Dulu. Oh iyo lor, menurut sejarah, penduduk Cina kuno merupakan salah satu bangsa pertama yang menghasilkan mie. Mie tertua yang ditemukan di Cina berusia sekitar 4.000 tahun lho. Lama banget kan lor. Makanya, gak heran kalau mie sangat erat dengan budaya negeri tirai bambu ini. Mie biasanya menjadi hidangan yang wajib tersaji pada saat seorang berurang tahun ataupun saat tahun baru Cina. Soalnya, mie merupakan simbol umur panjang. Jangan lupa, tambahkan minyak dan garam. Kemudian, uleni hingga adonan kalis. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam alat penggilingan. Giling adonan hingga jadi untayan mie. Ketebalan bisa disesuaikan dengan selera lor. Kalau aku sih, sukanya yang sedeng-sedeng aja. air sudah panas, kalau air sudah panas, masukkan mie dan masak hingga matang lor. Jika sudah matang, buru-buru diangkat dan ditiriskan yolor. Kalau kelamaan, bisa-bisa mie-nya mekar dan malah tidak enak toh. Nah, tinggal bikin kuahnya. caranya, tumis bawang putih, bawang bumbay, dan daun bawang hingga harum. Lalu, tuangkan susu, lada, garam, dan oregano. Aduk rata dan masak hingga kuah mendidih. Wah, lor. Api, toh. Mie kulit buah naganya. Apalagi, disajikan dalam mangkuk alami terbuat dari kulit buah naga gini. Tinggal disiram dengan kuah karbonaranya. Jauh gandos pastinya. Tidak lupa, dinikmati sambil minum jus buah naga. Ini baru lengkap. Ini modul karbonara kulit buah naganya. Boleh? Boleh. Udah banget lah. Lur. Kalian harus coba minya. Mantep tenang. Siapa dulu toh yang buat? Yuh jelas aku. Mie kulit buah naganya kenyal. Mulur-mulur. Cocok banget disajikan bareng kuah karbonaranya yang gurih. Mie yang berasal dari Asia dikombinasikan dengan kuah karbonara yang berasal dari Eropa ternyata bisa menghasilkan hidangan yang ciamik. Ini baru beneran jos gandos. Jijijijijiji Jijijiji Hey! Sabeu sefalahak!